. Sobat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kisah kali ini menceritakan kisah Umar bin Khattab masuk Islam, usai mendengar bacaan Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita tentu tidak asing dengan nama Umar bin Khattab, sosok yang terkenal dengan keberanian dalam membela ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Namun siapa sangka, sebelum masuk Islam Umar sangat membenci dan memusuhi Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Umar bin Khattab sempat beberapa kali mencoba membunuh Rasulullah karena dianggap telah memecah belah bangsa Arab dan pencetus peperangan akibat dakwahnya itu. Namun niat tersebut akhirnya terhenti setelah beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk masuk Islam. Seperti apakah kisah Umar bin Khattab sehingga beliau memutuskan untuk masuk Islam? Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab merupakan seseorang yang dihormati sekaligus ditakuti oleh masyarakat Quraishi. Ia dikenal sebagai pemuda yang berperangi kejam, bengis dan berani. Ia juga dikenal sebagai sosok yang temperamental dan jago gulat, pasar ukas menjadi saksi ketangguhannya kala itu. Sebagai mana para pembesar Quraishi lainnya, Umar bin Khattab termasuk orang yang menentang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap seruan kenabian itu sebagai kegilaan yang menentang kepercayaan nenek moyang mereka. Sehingga tidak heran, jika pada masa awal Nabi Muhammad berdakwah Umar sangat membenci dan memusuhi Nabi Muhammad beserta para pengikutnya. Bersama dengan Umar bin Hisham atau Abu Jahal, kedua tokoh ini sering menghalangi masyarakat Quraishi untuk masuk Islam, karena begitu bencinya mereka terhadap ajaran agama Islam. Hingga pada suatu malam, Umar bin Khattab pergi menuju Kabah. Pada saat itu, ia melihat Rasulullah sedang berdiri mengerjakan sholat dan membacakan surah Al-Haqqoh. Umar pun bersembunyi di belakang tutup ke Abah, sejenak ia mendengarkan lantunan ayat-ayat tersebut. Diam-diam beliau menyimpan ketakjuban atas lafads yang dibacakan Nabi Muhammad, namun hatinya berupaya untuk mengingkarinya. Kemudian ia berkata dalam hatinya, Demi Tuhan, ini pasti hanyalah syair, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Quraishi. Pikiran Umar langsung terbantahkan dalam ayat yang dibacakan pada surat Al-Haqqoh ayat 40 dan 41, yang artinya, Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Kemudian Umar bergumam, jika bukan perkataan penyair, pasti ia dibuat oleh tukang tenung. Akan tetapi Nabi Muhammad melanjutkan surat Al-Haqqoh ayat 42 dan 43, yang artinya, Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya, ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Seketika hati Umar bergetar, karena prasangka buruknya itu langsung dijawab dalam ayat-ayat yang dibacakan Nabi Muhammad SAW. Bagaimanapun juga Umar adalah seorang yang terpelajar, beliau dapat memahami keindahan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kemudian ia bergumam, Muhammad mestinya adalah seorang penyair yang besar. Nabi Muhammad SAW terus membacakan surat Al-Haqqoh sampai akhir ayat, di sisi lain Umar bin Khotob hanya bisa termenung. Ketika itulah awal benih-benih kebenaran Islam mulai memasuki relung hati Umar bin Khotob. Namun demi mempertahankan tradisi nenek moyangnya, sikap keras kepala seperti inilah yang membuat seorang Umar yang terkenal berilmu menolak untuk memeluk Islam. Pada suatu hari, ketika adanya Kisruh di Mekah, amarah Umar bin Khotob memuncak. Ia menduga bahwa Nabi Muhammadlah penyebab semuanya itu. Sehingga Umar memutuskan bahwa Nabi Muhammad harus segera dibunuh agar Mekah menjadi damai kembali. Dengan pedang terhunus ia menuju rumah Arkom bin Abi Al-Arkom. Saat dalam perjalanan, niatnya itu terhenti sejenak ketika ia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah An-Naham Al-Adawi. Nu'aim yang melihat kerut dan muram di wajah Umar bin Khotob, kemudian bertanya, Kemudian Nu'aim bertanya lagi, Demi Allah, nafsumu itu telah menipu dirimu sendiri, tidakkah kau melihat bahwa anak cucu Bani Manaf tidak akan meninggalkanmu begitu saja. Mereka masih ada di atas bumi ini, lalu kau akan membunuh Muhammad salah seorang cucu Bani Manaf itu. Tidakkah kau melihat sanak keluargamu sendiri, kepada merekalah seharusnya kau tegakkan perkaramu itu. Mendengar hal itu kemudian Umar berkata, Siapa yang kau maksud dari sanak keluargaku? Anak pamanmu, Said bin Zaid dan saudari kandungmu, Fatimah. Demi Allah, keduanya telah masuk Islam dan mengikuti ajaran agama yang dibawa Muhammad, temuilah keduanya. Jawab Nu'aim. Alangkah terkejutnya Umar, ketika mendengar sepupu dan adik kandungnya telah masuk Islam. Setelah mendengar kabar tersebut, tanpa berpikir panjang Umar bin Khotob berbalik arah dan bergegas menuju rumah adiknya dengan emosi yang mengebu-gebu. Sesampainya Umar di depan rumah, Umar mendengar Fatimah dan suaminya sedang membaca ayat-ayat Al-Quran. Pada saat itu, Fatimah bersama Said dan Habab bin Al-Ar tengah membaca lembaran-lembaran Al-Quran. Habab sedang membacakan surah Toha di hadapan keduanya. Mengetahui kedatangan Umar, Habab lantas bersembunyi ke samping rumah dan Fatimah bergegas menyembunyikan lembaran-lembaran suci itu di bawah pahanya. Umar yang sempat mendengar lantunan ayat yang dibaca Habab lantas bertanya, suara apa yang baru saja aku dengar? Kami tidak mendengar apa-apa, jawab keduanya. Tidak, aku mendengarnya, jangan sembunyikan apapun dariku. Demi Tuhan, aku mendengar kabar jika kalian berdua telah mengikuti ajaran Muhammad dan mengingkari ajaran leluhur kita, ucap Umar. Said bin Zaid berkata, Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran itu berada pada selain agamamu? Mendengar hal itu, spontan saja Umar marah dan langsung melompat ke arah Said bin Zaid yang tidak lain suami adiknya, lalu memukulnya hingga terpelanting dan menginjak-injaknya dengan keras. Fatimah yang saat itu melihat kemudian berdiri melindungi dan memeluk suaminya, lalu Umar menampar adiknya sehingga membuat Fatimah tersungkur dan menangis. Fatimah berkata dengan tegas, Ya, kami berdua telah memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Umar, lakukan saja apa yang engkau mau, Islam tetap tidak akan pernah lepas dari hati kami. Wahai Umar, jika kebenaran ada pada selain agamamu, maka bersaksilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksilah bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Umar tertegun ketika mendengar kata-kata adiknya. Ketika melihat darah yang keluar dari wajah Fatimah, Umar menyesali atas perbuatannya itu kemudian ia menahan amarahnya. Sesaat setelah amarahnya meredah, Umar tidak sengaja melihat lembaran-lembaran bertuliskan ayat Al-Quran yang disembunyikan adiknya. Kemudian Umar meminta Fatimah menyerahkan lembaran-lembaran ayat Al-Quran itu. Namun Fatimah menolaknya karena ia khawatir akan dihancurkan oleh Umar. Umar pun berjanji tidak akan merusaknya dan akan mengembalikan setelah selesai membacanya. Ketika Umar hendak mengambil lembaran itu, Fatimah berkata, Saudaraku, engkau dalam keadaan tidak suci atas kemusyrikan dan kekafiranmu, dan tidak ada yang boleh menyentuhnya melainkan orang-orang yang suci. Oleh karena itu, berdiri dan mandilah. Kemudian Umar pun mandi, setelah itu ia mengambil lembaran ayat suci Al-Quran tersebut dan membacanya. Pada saat itu, ayat suci Al-Quran yang dibaca adalah surat Toha. Bismillahirrohmanirrohim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Umar bergumam, sungguh nama-nama yang baik dan suci. Umar melanjutkan membaca surat Toha hingga sampai pada ayat ke-14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Begitu Umar selesai membaca surat Toha, kemudian ia berkata, Alangkah indah dan mulianya kalam ini, betapa mulianya ajaran-ajaran yang dikandungnya, sungguh tidak ada manusia yang mampu membuat kalam seindah ini. Mendengar perkataan Umar, Habab yang semula bersembunyi lalu keluar dan berkata, Demi Allah wahai Umar, bergembiralah karena sesungguhnya aku sangat berharap, engkaulah lelaki yang dimaksud dalam doa Rasulullah. Pada malam Kamis aku mendengar Muhammad berdora, Ya Allah, kokohkanlah Islam ini dengan salah seorang dari dua orang yang paling engkau cintai, Umar bin Hotob atau Abu Jahal bin Hisham. Umar yang mendengar ucapan Habab lantas bergegas ingin menemui Nabi Muhammad s.a.w. Kemudian ia berkata, Kalau begitu, tolong bawa aku ke hadapan Muhammad. Pada waktu itu, Nabi Muhammad tengah berada di rumah Arkom bin Abi Al-Arkom di Bukit Syafa, bersama Hamzah, Abu Bakar, Ali bin Abi Talib dan beberapa sahabat lainnya. Umar bin Hotob pun berangkat menuju rumah Arkom, tempat Nabi Muhammad s.a.w. berada. Kali ini, Umar bukan berniat ingin membunuh Nabi Muhammad melainkan hendak memeluk Islam. Sesampainya di rumah Arkom kemudian Umar mengetuk pintu. Seorang penjaga mengintip dari celah-celah pintu, dan melihat Umar sedang berdiri di luar. Sontak saja kehadiran Umar membuat seisi ruangan cemas, Hamzah pun memastikan hal tersebut. Betapa terkejutnya Hamzah ketika melihat Umar yang sedang berdiri di luar dengan disertai pedang. Hamzah lantas menyampaikan hal itu kepada Nabi Muhammad s.a.w. Nabi bersabda, izinkanlah dia masuk, bila bermaksud baik kita akan menyambutnya, bila bermaksud buruk kita akan memenggalnya dengan pedangnya sendiri. Kemudian Hamzah pun membukakan pintu, dengan cepat beliau memegang baju dan gagang pedang Umar, lalu menariknya dengan keras. Tidakkah engkau akan berhenti dari tindakanmu wahai Umar, hingga Allah menghinakanmu dan menimpakan bencana, sebagaimana yang terjadi terhadap Al-Walid bin Al-Mugiroh. Seketika itu Umar bin Khotob mengutarakan keinginannya untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wahai Muhammad, aku datang untuk beriman kepada Allah juga kepada Rasulnya, dan kepada ajaran yang ia bawa darinya. Keislaman Umar pun disambut bahagia oleh Rasulullah dan para sahabat dengan bertakdir. Dengan pedang terhunus, Umar mengabarkan akan keislamannya itu kepada penduduk Mekah, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang berani menentangnya. Seisi Mekah gempar mendengar keputusan Umar untuk memeluk Islam, mengingat Umarlah orang yang begitu keras menentang Islam, namun kini justru menjadi pengikut Nabi Muhammad. Peristiwa ini, terjadi tiga hari setelah Hamzah memeluk Islam, pada suatu hari di bulan Zulhijjah tahun ke-6 Kenabian. Setelah masuk Islam, Umar memberikan saran kepada Nabi Muhammad agar tidak lagi menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Sejak saat itu, Nabi Muhammad dan para sahabat mulai berdakwah secara terang-terangan, sehingga pengikut Nabi Muhammad pun semakin berkembang. Setelah masuk Islam, Umar termasuk seorang sahabat yang amat setia, ia menjadi garda terdepan dalam membela ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khotob diangkat menjadi halifah kedua menggantikan halifah pertama, Abu Bakar Asyiddiq. Di masa kepemimpinannya, Umar bin Khotob memberikan jasa besar terhadap peradaban agama Islam. Dengan melakukan ekspansi besar-besaran hingga kekuasaan Islam semakin meluas. Di samping itu, beliau banyak memberikan kontribusi untuk kemajuan Islam dan kemaslahatan umat. Beberapa di antaranya, melakukan pembentukan kalender hijriah, mendirikan lembaga-lembaga kajian Al-Quran, membentuk tata kelola pemerintahan yang sistematis dan yang lainnya. Demikianlah kisah Umar bin Khotob rodi Allah Anhu yang mendapatkan hidayah berkat doa Nabi Muhammad SAW, dengan wasilah surat Toha yang dibacanya. Karena berasal dari sang pencipta isi surat tersebut mampu menembus kolbu sang Umar yang ganas. Padahal sebelumnya Umar dalam keadaan bersemangat ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Begitulah Allah, dengan mudahnya membolak-balikan hati manusia, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kemampuan atas segala sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Wa'lohualam bis syawab. Terima kasih telah menonton!